Pemerintah, profil pembelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian tidak ada lagi silabus gantinya adalah ATP. Tidak ada lagi katakan RPP yang adalah modul pembelajaran. Semuanya itu diganti. Kemudian visi, misi, dan seterusnya, dan seterusnya, mungkin di lembaga kita masing-masing juga berganti. Mungkin sekali lima tahun itu akan berganti. Visi, misi, tujuan, dan sebagainya. Tetapi, yang terinti bagi kita sebagai seorang pendidik adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana menyampaikan ini semua dengan situasi dan kondisi seperti sekarang? Di mana anak kita, mereka hanya suka menggunakan, mereka lebih suka gadget daripada harus mereka memegang buku. Saya mencoba berangkat, menjawab pertanyaan itu dari delapan peran guru. apa yang disampaikan oleh para psikolog-psikolog pendidikan. Yang saya warnai warna biru, Ibu Bapak, itu nanti yang akan targetnya. Artinya membuat siswa aktif, menerapkan metode pembelajaran yang efektif, serta berinovasi, meningkatkan antusiasme dan semangat belajar. Kalau yang tiga ini, saya pikir dimiliki oleh seorang murid, mereka sudah aktif, mereka sudah efektif dan inovatif cara belajarnya, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal, kemudian manusianya, peserta didiknya sudah antusias, untuk belajar dan belajar lagi, saya pikir kita mudah, apapun itu. Mau kurikulum K13, mau kurikulum 2013 yang direvisi, atau kurikulum yang terbaru sekarang, saya pikir tidak ada masalah. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa masukkan dan insert, kalau ketiga hal ini, menurut pandangan saya, ini sudah dimiliki oleh seorang guru. Nah, situasi kondisi sekarang, yang kemudian kita harus, apa yang disebut dengan berinovasi? Berinovasi dalam segala hal, tentu. Tetapi lebih penting, yang lebih terpenting adalah berinovasi dalam menyajikan pembelajaran. Ini adalah alurnya Ibu Bapak. Kurikulum Merdeka. Perencanaan, adanya perencanaan, kemudian adanya pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah adanya penilaian atau assessment. Nah, hal ini yang mudah sekali untuk kita katakan. Bahkan, kalau kita duduk bersama-sama, merancang datanya ini, ya bisa saja kita merancangnya, bisa saja kita mengarangnya, hingga sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan RISTE. Sekali lagi, yang menjadi persoalannya adalah, lantas bagaimana mengaplikasikan ini? Kembali ke sana, yang menjadi sorotan pembicaraan pada siang hari ini. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, kami menawarkan, saya secara pribadi memang menawarkan, bahkan ke beberapa lembaga, saya menawarkan apa yang disebut dengan kartu muatan, atau kartu bidang studi, dan Google yang diberikan oleh Kemendikbud, akun belajar IT. Yang seperti apa, Pak Fran? Yang seperti ini. Ini contoh. Nanti saya akan demokan bagaimana cara membuatnya. Ibu Bapak, Saudara-saudari, ini adalah kartu muatan IPA kelas 6. Jadi, kartu ini untuk satu tahun. Artinya dua semester. Di sini, semuanya sudah terisi. Semuanya sudah diinset. Secara psikolog, kita sudah menang dulu sebagai seorang pendidik. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, buku yang saya inset ke dalam ini, kurang lebih 250 halaman. Setelah saya pila-pila, saya pila-pila, jadilah hanya empat, eh, maaf, lima, apa namanya, barcode ini. Buku yang diberikan 250 halaman, jangankan kepada peserta didik kita, kepada kita saja sebagai seorang guru dan mulai berpikir aneh-aneh. Rasa malas, rasa jenuh, rasa mual, rasa ingin muntah, begitu ya. Hanya satu saya pikir, diantara 10 orang guru yang memang pelayan membaca. Suka membaca. Dan itu, masuk penelitian. Bahwasannya bahkan guru-guru sekarang juga sudah malas membaca. Lebih suka membaca bacaan-bacaan pendek. Ya, karena tadi, budaya tadi sudah bergeser ya. Dari budaya yang dulu kita selalu membaca buku, dulu menyiapkan materinya itu, menggunakan buku, sekarang kan menggunakan soft copy semuanya. Copy paste. Terkadang kita hanya copy paste, jadi. Copy paste, jadi. Kita tidak tahu apa yang kita copy, apa yang kita paste itu. Jadi, 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 dan jadi. Intinya jadi dah, begitu. Dan itu juga yang saya alami secara pribadi, sebagai seorang guru kurang lebih, ya, 10 tahun, berhadapan dengan teman-teman, kaitan administrasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi, peserta didik kita. Kan ini. Saya, orientasinya adalah ke peserta didik. Walau nanti, ini akan dihadapi oleh guru. Bagaimana dengan peserta didik kita? Baru-baru ini ada buku ditawarkan, itu kurang lebih 200 buku, halaman. Untuk buku Kulikuru Merdeka, ada satu percetakan yang datang. Duh, saya sudah mulai kaget, karena manusia yang saya hadapi nanti, bukan manusia yang suka literasi, yang suka numerasi. Ya, mereka akan terkejut. Nah, bagaimana mereka supaya suka, supaya mencintai, maka saya harus punya ide. Muncullah yang disebut dengan kartu muatan ini. Saya pikir, Pak Widodo boleh membagikan ke Bapak Ibu Guru. Mohon maaf, ini saya share, dan di dalamnya nanti silahkan di screen masing-masing, di scan masing-masing, dan di dalam satu, seperti contoh, nomor satu, makhluk hidup dan lingkungannya, ini, di dalamnya ini, banyak lembaran-lembaran. banyak sekali. Tetapi, saya sudah menang dulu sebagai seorang pendidik. Si siswa itu, tidak lagi, mentalnya down. Artinya, tiga hal yang tadi saya jelaskan itu, dia sudah semangat dulu, itu sudah dapat dulu. Oke, contoh yang berikutnya adalah, kartu muatan matematika. Di kelas enam, hanya tiga judul besar ini saja yang dibahas. Tetapi, buku yang kami pakai kurang lebih itu 150 halaman, atau hampir 200. Nah, ketika kami menawarkan hanya kartu digital ini saja, ada rasa ingin cepat menguasainya. Dan bahkan, kita masih membahas bilangan, mereka sudah coba-coba buka-buka, coba membuka geometri dan pengukuran. Kemudian, sudah mencoba lagi, membaca-baca pengolahan data. Jadi, tidak lagi saya harus capek-capek, ayo silahkan baca. Tidak. Jadi, ada rasa, niat. Mengapa? Karena kita masuk dari dunianya mereka. Kita masuk dari dunianya mereka, bukan dari dunia kita sebagai seorang pendidik. Begitu. Nah, ini adalah bagian daripada inovasi, mau menunjukkan, menampilkan sebuah cara baru dalam belajar. Bahkan ke depan saya punya pemikiran, begini, siswa tidak lagi akan membeli buku. Dan tidak lagi di buku, para percetakan mungkin tidak lagi menjual buku, menggunakan hat buku, hat begitu ya, kertas. Suatu ketika mungkin mereka akan menjual buku, berbentuk digitalisasi, barcode. Tinggal kalau mau dibeli ya, tinggal bayar dulu ke Indomart, misalkan begitu, atau Kalfamat, nanti ada kodenya, inset di situ, bukunya datang. Mengapa demikian? Karena memang itulah zamannya. Itulah situasi manusia yang harus kita hadapi, sebagai seorang pendidik. Yang berikutnya, adalah Google Site. Mungkin ibu bapak mengenal materi yang satu ini, tetapi materi yang satu ini, bukan materi yang menggunakan akun Google, yang seperti yang kita buat, secara free. Karena itu jauh berbeda. Yang saya maksud adalah akun belajar ID. Karena informasi terbaru juga, untuk ibu bapak yang nanti, yang sudah punya NUPTK, dan nanti akan mengajukan mengikuti PPG, itu Anda tidak diberikan hak mengikuti PPG, secara undang-undang, kalau akun Anda ini tidak aktif. Bukan kata saya, tapi memang itu aturan yang berlaku. Dan, negara memfasilitasi kita, sebagai seorang pendidik, memberikan akun, yang se-level dengan akun bisnis. Akun bisnis. Jadi, kalau kita membeli ruangan, di drive itu, katakan satu tera itu, katakanlah 500 ribu setahun. Anda diberi ruang penyimpanan, di Google Drive itu, tak terbatas. Berarti, pemerintah sudah mengeluarkan uang banyak, untuk pribadi masing-masing. Guru. Itu menjadi patokan, ukurannya. cara berhitungnya di sana. Belum lagi nanti akun pribadi Anda, tidak seperti akun-akun yang lain. Nah, menggunakan ini, kita bisa mengkolaborasikan antara program satu, dan program yang lain. Banyak fasilitas yang diberikan. Nah, kedua hal ini, akan saya demokan, Ibu Bapak. Sekali lagi, metode ini bukanlah metode finish, atau cara finish, mutlak, yang akan digunakan, tetapi ini mungkin salah satu, atau kita bisa mengembangkannya, dengan menambah, dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Baik. Nah, Ibu Bapak, untuk membuat, langsung saja, saya ke poin yang pertama. untuk membuat kartu muatan IPA ini, untuk membuat kartu muatan IPA ini, saya menggunakan, yang pertama adalah kanva, sebentar, saya akan share dulu. yang pertama, saya, membuatnya itu, menggunakan kanva. Ibu Bapak, saya yakin, sudah mengenal kanva ini. Tetapi, kanva yang saya maksud ini, bukan kanva, yang login menggunakan, akun Gmail kita, atau dibeli oleh, Ibu Bapak, tidak. Tetapi, akun yang login menggunakan, akun Camdikbud. Ini, menggunakan akun Camdikbud. Nah, di dalamnya ini, ada beberapa, ikon-ikon memang yang spesial, ya. yang disiapkan oleh pemerintah, untuk kita. Nah, saya sudah banyak, membuat desain, desain, kaitan dengan, pembelajaran, pembelajaran, atau bahkan di luar pembelajaran. Oke, kemudian, saya, membuat, kartu kosong dulu, untuk itu. Ya, biasa lah ya, Ibu Bapak, pasti mungkin, sebahagian, sudah lebih familiar dari saya, menggunakan aplikasi ini. misalkan, saya akan, mau membuat, atau mau mendesain, kartu muatan, tadi ada matematik, oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kelas, katakan kelas 5. Kemudian, ini coba saya hapus. Oke. Ini saya hapus dulu. Baik. Plus 5. Oke. 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 Saya hapus, Kita bisa tambahkan efek misalkan, biar agak sedikit. Nah ini bisa saya ganti karena gambarnya tidak mendukung ke dunia pendidikan, saya bisa ganti, dan kebetulan saya sudah menyiapkan. Saya sudah menyiapkan. Baik, saya coba dari sini. Ya, di drag saja, begitu ketemu gambarnya. Jadi ibu bapak saya lebih banyak bermain di, karena kelas SD ya, banyak bermain di kartun-kartun seperti ini. Kartun seperti ini, dan saya crop, dan kemudian saya koleksi. Jadi kapan saja saya pakai, itu bisa saya panggil, begitu. Nah, kemudian, saya sudah menyiapkan terlebih dahulu, ibu bapak, materi berbentuk PDF. Ya, materi berbentuk PDF. Mari, saya akan coba. Oke, materi. Materi SD. Bahasa Indonesia-nya kayaknya belum siap, maka kita, mohon maaf, kami ganti menjadi matematika. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti ibu bapak menyesuaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, baik. Nah, saya sudah siapkan di sini materinya, yaitu bilangan. Ini dia. Materinya berbentuk PDF. Harus berbentuk PDF? Ya. Kalau saya buka materinya, maka kira-kira seperti ini. Oke. Artinya, materi-materi itu sudah di-inset terlebih dahulu, sudah di-design terlebih dahulu berbentuk PDF. Nah. Oke. Sudah. Ini dia berbentuk PDF. Saya close. Setelah saya close, ya. Saya, supaya tidak terlalu jauh, saya coba ini copy. Buat dekat di pencarian, karena nanti mesinnya atau webnya akan mencari materi. S, oke. Tapi, ya itu kembali ke ibu bapak, dimanapun sebenarnya disimpan, ya nanti ibu bapak bisa, apa namanya, mengarahkan mesin pencarinya untuk mencari di mana sebenarnya ininya ya, disimpan. Nah, yang berikutnya, ibu bapak, yang pertama dilakukan adalah silakan masuk ke flip HTML5. Oke. Flip HTML5 ini saya akan kirimkan ke Pak Widodo, itu linknya. Silakan nanti login menggunakan akun Camdikbud. Nah, ini dia. Jadi, kalau sudah sampai di sini, kita sudah login ya. Artinya, saya ini kan sudah login, jadi tidak harus login lagi. Saya tinggal upload PDF. Upload. Tadi kan materinya sudah saya pindahkan ke download tadi dengan nama materi tes. Saya akan membuat bilangan. Materi ini berbentuk bilangan. Materi ini dengan nama bilangan. Saya bisa tambahkan di detailnya, bilangan. Kelas. Kelas lima, katakan demikian. Kita tunggu sampai dia di-converse 100%. Nah, ibu bapak, nantinya siswa itu akan mendapat seperti ini. Jadi, buku yang berbentuk PDF tadi, sekarang dia sudah berbentuk seperti buku biasa, buku digital biasa yang dibuka dari kanan ke kiri. Kalau mau mengembalikan, kita tinggal buka ya. Oh, balik lagi. Balik lagi. Oke. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan kartu muatan ini tadi? Maka, kita insert. Kita insert. Saya membiasakan tidak menggunakan barcode yang ada ini, tapi saya menggunakan link-nya saja. Saya copy, kemudian saya ke mesin pencari. Ya, sangat sederhana sekali, ibu bapak. Saya tinggal ke barcode. Mengapa demikian? Karena, kalau dalam hasil analisa saya, kalau kita mendesain sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan link dengan link yang lain, menampilkan tampilan-tampilan link begitu, maka itu lebih mudah terjadi crash atau rusak daripada kita menggunakan beberapa banyak aplikasi online maupun offline. Saya pilih yang ada tulisannya scan me. Yang artinya adalah, ya, scan saya begitu. Ya, seperti biasa. Artinya untuk lebih mengarahkan pandangan dari si siswa untuk men-scan-nya. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, ibu bapak, seperti ini. Nih, sudah jadi ya. Menjadi barcode. Kita, ini boleh close. Ini juga boleh di-close. Karena sudah jadi. Kita tidak butuh lagi dia. Karena sudah dirubah. Nah, kita tinggal pindahkan ini kemari. Di-drug saja. Oke. Iya. Ini contoh. Ya, contoh. Tadi materinya adalah bilangan. Saya tinggal menambahkan. Oke. Bilangan. Nah, nanti silakan ditambah barcode berikutnya nanti. Barcode berikutnya dan barcode berikutnya. Setelah selesai, kita tinggal download saja. Kita tinggal download saja. Berbentuk PDF. Sorry, PNG. Karena dia nanti akan berbentuk ini ya, kartu ya. Kita unduh. Sudah jadi. Ini dia. Hasilnya. Mudah, Ibu Bapak. Tidak ada kesulitan. Dalam hal ini. Dan, saya memang selalu menerapkan. Dalam desain atau memberikan. Katakan. Aplikasi seperti ini. Selalu mengedepankan teori. Ekonomi klasik. Mengeluarkan duit sedikit-dikitnya. Atau bahkan tidak mengeluarkan. Tetapi, hasilnya. Ya. Sedikit manis lah ya. Sedikit manis. Dan agak layak lah untuk disajikan kepada para peserta didik kita. Oke. Saya kirim ke... Silakan Pak... Pak Ananto. Dibagikan. Saya sudah kirim hasilnya. Nanti silakan di... Di scan. Silakan menggunakan... Boleh menggunakan lens Google. Boleh juga menggunakan aplikasi yang untuk men-scan barcode. Nah. Itu yang pertama. Saya langsung ke yang kedua. Nanti kalau ada yang mau ditanya. Nanti di... Nanti di... Dijawab setelah ini. Baik. Yang kedua. Sangat mudah ibu bapak. Dan yang kedua ini justru. Memang harus... Kita bertatak muka untuk... Atau bahkan bisa juga sih dicari tahu masing-masing. Dan memang ini tidak jauh berbeda dengan akun yang kita miliki. Akun Gmail ya. Hanya perbedaannya. Akun Kemdikbook ini adalah pintu untuk segala-galanya. Baik itu untuk urusan GTK Guru. Baik itu untuk urusan nanti kurikulum Merdeka. Dan baik itu juga untuk... Aplikasi pembelajaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kurang lebih dua tahun saya sudah menggunakan ini. Dan teman-teman saya sudah harap pastikan sudah digunakan. Contohnya, ini sudah 265 GB sudah saya pakai. Aplikasi penyimpanan ini. Google Drive ini. Jadi memang sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dalam akun ini adalah... Kita diberi beberapa fasilitas yang memang tidak ada di Gmail. Gmail yang biasa ya. Saya akan langsung bandingkan saja. Akun Kemdikbook dengan akun Gmail yang biasa. Oke. Perhatikan Ibu Bapak. Di sini tidak ada... Ibu Bapak perhatikan. Saya akan stop sampai di sini. Di sini hanya ada dokumen, Finance, Slide, Buku, Kemudian Jambot, Classroom ya. Ini akun yang biasa. Tetapi di akun yang Kemdikbud ini, Ibu Bapak perhatikan, ada bahkan metode untuk mengajar matematika. Hanya memang belum saya dalami. Hal ini, ya. Pilihan-pilihan ini tidak ada di sini. Di akun yang biasa ini. Yang ada itu hanya memang yang umum-umum saja. Kalau drive-nya ini hanya 15 giga di akun yang biasa yang saya buat ini. Namun kalau di sini, tak terbatas. Nah, untuk Google Meet juga, beberapa kali memang saya rasakan, kalau saya Google Meet menggunakan akun ini, itu agak stabil. Sangat stabil di pagi hari karena memang kita berlomba-lomba untuk terus mencoba mencari jaringan yang bagus, karena hampir semua menggunakan internet di waktu yang sama. Tetapi, kalau menggunakan ini, terkadang dia tiba-tiba hilang, terkadang tidak. Apakah itu perasaan saya saja? Karena memang tidak ilmiah, tidak ada penelitiannya, intinya sudah saya buktikan, dan memang sangat membantu saya dalam proses pembelajaran selama kurang lebih 2 tahun ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan ke Pak Widodo. Monggo, kita buka tanya jawab. Silahkan Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak Fran untuk pencerahnya. Ibu, Pak sekalian, pada kesempatan ini kami persilakan, kalau ada yang mau bertanya, berbagi dan sebagainya, intinya kita di tahun pelajaran 2022 dan 2023 akan mengimplementasikan kurung-kurung mendekat belajar. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Fran tadi, dan juga apa yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan informasi kurung-kurung mendekat belajar itu, silahkan ditanyakan. Ada kegambangan seperti apa yang Ibu rasakan? Saya mau melangkah dari mana? Lalu bagaimana kiatnya sebagainya? Silahkan nanti ditanyakan, supaya nanti kita bergeraknya sama, punya persegi sama, mau kita garip, kita garap, bulan ini apa, bulan besok apa, sehingga di bulan Juli kita bisa masuk untuk kurung-kurung 2000 mendekat belajar, kurung-kurung 22 mendekat belajar, khususnya untuk fase A dan fase B, kelas 1 dan kelas 4. Silahkan Ibu, Pak sekalian, mumpung ada kesempatan untuk kita berbagi bersama menimba dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh sekolah, Kolesi Satu Yusuf, Bekasi. Kami buka untuk ruang pertanyaan, silahkan Bapak Ibu untuk termen pertama 1-3 pertanyaan atau mungkin berbagi, silahkan. Silahkan Ibu Bapak. Boleh tanya juga masalah internet yang ada darang Bapak Ibu kemen soalkan, kok jalannya nggak bisa stabil dan sebagainya, mungkin nanti ada strateginya dan sebagainya, tadi sempat disinggung oleh Pak Fran, kita beralih ke... Monggo, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Sembari menunggu bertanya, mungkin saya coba berbagi share di luar daripada materi saya tadi kaitan dengan perangkat. Perangkat dan media itu tidak menjadi patokan untuk kita menjadi pendidik ya. Oh perangkatnya harus I3, spesifikasinya harus, RAM-nya harus 8GB, tidak. tetapi lebih kepada kebutuhan dari kita. Bagaimana budaya yang ada di tempat Ibu Bapak, itu yang bagus, itu yang luar biasa, dan itu pula yang direkomendasikan. Jadi nggak harus perangkat yang A, B, C, D, dan seterusnya, tidak. Nah, mengapa saya tadi mengarahkan ke hal yang di dalam materi saya tadi? Karena memang kebetulan kita ada di pinggiran kota Jakarta. Tentu, kalau kita sudah tinggal seperti kami di Kabupaten Bekasi sebenarnya ya, bukan di kota Bekasi, tetapi karena pinggiran Jakarta, maka mau tidak mau, kami harus mengikuti budaya, cara kerjanya mereka. Dan kami berusaha, tidak mengeluarkan yayasan atau sekolah, tidak mengeluarkan duit, mari berinovasi. Dan bahkan yang kami gunakan juga hanya classroom biasa. Ya, tidak seperti mungkin ada yang bekerja sama dengan Socrates, bekerja sama dengan Learning Management System A, B, C. Tetapi apakah itu bagus? Oh, silakan kalau memang itu dinilai bagus. Tetapi yang mau saya katakan adalah, yang saya sampaikan adalah, bagaimana guru itu benar-benar bisa melihat situasi kondisi dan menciptakan dari yang ada ini menjadi yang ada sekarang, dipasilitasi oleh pemerintah dan ledak, menjadi, menciptakan sebuah produk yang manis, yang tentu bisa disajikan kepada sarta didik kita dengan baik. Apakah itu sulit? Awalnya memang iya. Karena memang kita tidak terbiasa, jari-jari kita tidak terbiasa, mungkin gaya belajar kita tidak terbiasa, karena kita awalnya hanya menyiapkan beberapa administrasi, lalu kemudian bertambah iya. Nah, saya boleh share sedikit. Ini pengalaman. Ibu Bapak, saya, ini contoh ya, classroom yang saya punya ini, mulai awal kali mengajar ya, di tahun ajaran ini, itu ada semuanya. Jadi kalau mau direview kembali dari mulai tahun ajaran 2021-2022, itu komplit. materinya, soalnya, mau si siswa itu mereview, komplit. Jadi kalau pengawas datang mana, bukti Anda mengajar jarak jauh, ini komplit semua. Harinya, jadwalnya, schedule-nya per minggu itu ada komplit. Semua. Ada soal, ada video, ada materi, berbentuk buku digital, ada berbentuk PDF tergantung. Ini dimulai, saya akan memulai ke bawah dulu, supaya melihat tanggal pertama sekali kita belajar di tahun ajaran ini. Ini contoh ya, ini 17 Januari, 11 Januari, ini, oh ini kalender tahun, ya ini dia dimulai. Dimulai tanggal 6. Oh, belum ternyata. Tanggal 3 Januari. Oh ya, tanggal, saya sudah mulai mengupload itu, tanggal, oke, masih jauh ternyata. 3 November. Wah, ini sangat jauh sekali, Ibu Bapak. Ini saja masih 22 Oktober. Artinya adalah, yang mau saya katakan bukan menunjukkan ini, ya, saya hanya mau menunjukkan rentang waktunya. Artinya adalah, bahwasannya, siswa-siswi yang kita didik, itu merasa nyaman. Ketika dia mau mencari sesuatu, dia bisa mencarinya di sini. Dan, Google Classroom ini, tidak pernah, ini hanya kami pakai sebagai terminal saja. Hanya terminal, hanya untuk meletakkan saja materi-materi, link yang mau kami bagikan, surat yang mau dibagikan. namun kami tidak pernah membuat soal di sini. Ini hanya untuk menautkan saja. Begitu prinsipnya, yang saya lakukan, beserta dengan teman-teman lakukan. Prinsipnya, ini hanya sebagai terminal saja. Bukan sebagai rumah desain, untuk mendesain sesuatu. Karena, semakin satu program, semakin kita gunakan untuk beberapa hal, maka dia akan mengalami banyak crash, mengalami banyak error. Maka kami tidak pernah, membuat satu program, itu lebih daripada satu fungsinya. Jadi, ini hanya sebagai terminalnya saja. Tempat bertemu, untuk mengambil materi, nanti begitu mereka klik, selesai. Nah, dan bahkan, untuk soal juga, bentuknya seperti ini, Ibu Bapak. Kami insert di sini, dan nanti muncul seperti ini. Soal PTS, misalkan. Nah, itu juga belum langsung muncul soalnya. Misalkan, soal muatan matematika, tema 7, misalkan. Di sini sudah ada pilihan ganda, isen urayan, untuk tema 7. Nah, di sini sudah muncul lagi soal, dan dia bisa masuk. Begitu. Jadi, memang sekali lagi, ini ya, selamat mengikuti penilaian tengah semester. Ini contoh ya, contoh. Sekali lagi, ini tidaklah final, ini adalah contoh, di mana kita sama-sama berkembang, untuk, perkembangan peserta didik kita. Kami hanya berusaha berbagi sharing saja. Begitu, silahkan. Ada yang mau ditanya? Monggo, silahkan. Ayo, Bapak Ibu, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Anton, Pak. Oh ya, silahkan. Baik, terima kasih atas penjelasan, Bapak Fran. Tadi, kami mencermati bahwa, untuk RPP itu, nanti digantikan dengan, modul belajar. Nah, modul belajar itu sudah disiapkan, atau kita yang membuat, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, kaitan dengan itu ya. Baik, itu hanya nama sebenarnya yang berganti. Jadi, kalau kemarin kita mengenal RPP, nanti ada namanya RPP Plus. Itu ketika sekolah penggerak, RPP Plus namanya. Ketika dalam kurikulum ini, diganti namanya menjadi modul. Titik sampai di sana. Itu. Itu jawabnya. Jadi, tidak ada, tidak ada kemudian, ya, bagaimana RPP ya? Kita buat. Kita rancang. Turunan-turunannya dari mana, itu turunan-turunannya nanti, Pak Widodo bisa menyampaikannya. Yang pertama nanti dari CP, kemudian dari CP, kemudian lahir TP, dari TP muncul ATP. Di lembaga masing-masing. tentu berbeda di tempat Bapak dan di saya. Walau memang strukturnya sama. Mengapa berbeda? Ya, karena budaya di sana, dan budaya di sini berbeda. Kalau tidak salah di sana, Pak Widodo itu, apa? Bahasa daerahnya itu, apa? Belajar bahasa Banten, apa? Enggak, bahasa Sunda enggak ada lagi sekarang. Dulu Sunda, sekarang enggak? Oh, tidak ada. Nah, di sini malah masih ada bahasa Sunda. Dan itu wajib. Di Jakarta itu bahasa Betawi, kira-kira begitu. Saya mau mengatakan, budaya yang berbeda tadi, sehingga di dalamnya nanti akan berbeda. Walau rulenya sama. Karena tujuan pembelajaran lembaga, itu pasti akan berbeda. Walau tujuan pembelajaran secara keseluruhan itu sama. Kira-kira demikian, Pak Antonius. Silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian, boleh lanjut, Pak? Boleh lanjut? Boleh, boleh. Boleh, boleh, silahkan. Ini kami kan ya awam yang baru belajar ini beberapa hari ini. Pemberkaitan dengan tadi RPP tadi. Langkah-langkah itu urutannya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Langkah-langkah untuk membuat modul belajar tadi. Baik. Langkah-langkah untuk membuat modul belajar, itu saya pikir nanti boleh kita bertemu di hari yang akan datang. Saya, biar itu menjadi PR saya. Karena saya tidak persiapkan contohnya. Takutku saya nanti menyampaikan sesuatu, jadi konsepnya jadi salah. Saya memang tidak siapkan sampai ke sana, Pak Antonius. Tapi saya janji, saya janji akan menyampaikannya. Dalam jangka waktu dekat ini. Ya, Pak. Karena kan kalau namanya RPP itu merupakan senjata kita dalam mengajar. Jadi kalau kita mengajar tidak tahu RPP-nya, kemudian tidak tahu membuatnya, itu kan kalau kita berperang kan kita tidak membawa senjata. Benar. Benar, benar. Mungkin, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, itu menjadi tugas saya. Pertemuan berikutnya saya akan jabarkan secara mendetail. Oke, Pak Anton. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Pran. Pak Bidadol. Ya, ya. Sama-sama. Bapak-Ibu ada lagi. Sudah ada satu yang mengurut ini. Nah, kita sudah mau masuk. Bagaimana nanti senjata kita pada saat kita masuk di nomorasi kurung media belajar. Mesti ada lagi, Bapak-Ibu? Silahkan, Bapak-Ibu. Jadi, nanti itu kita geluti lagi apa yang jadi pertanyaan. Jadi, nanti di kesempatan berikutnya kita akan sampaikan lagi. Pak Witt. Bu Kisin, tolong ke Bu. Silahkan. Pak Witt, maaf karena saya tidak mengikuti dari awal. Makanya saya sedikit bertanya. Yang namanya modul ajar itu apakah terdiri dari beberapa RPG? Yang kedua, apakah di dalam, apa yang bisa di aplikasi yang ada di dalam tadi, apakah sudah termasuk silabus dan sebagainya ya? Itu dua pertanyaan. Apakah modul ajar itu merupakan gabungan dari beberapa mapel dan apakah merupakan beberapa RPP dan juga mengenai silabus, apakah ada di dalamnya? Terima kasih. Baik, Ibu Kisin. Pak San, moga. Baik. Ibu Kisin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung ke yang pertanyaan terakhir. Lantas silabusnya di mana? Kan begitu ya? Nah, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini tidak ada lagi yang namanya silabus Ibu Bapak. Silabus itu digantikan atau berubah menjadi... Sebentar, saya tunjukkan saja ya. Saya presentasikan. Biar lebih keren. Sudah terlihat Pak Widodo? Belum. Belum? Baik. 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 Ibu Bapak, bisa perhatikan di sini, ada kata ditetapkan oleh pemerintah. Kata ditetapkan oleh pemerintah ini, itu hanya sampai sebatas CP saja. Jadi dari tujuan pendidikan nasional turun nanti menjadi turunannya ada nanti yang akan diberikan, disiapkan oleh pemerintah, profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, ya, atau rapot, dirapot itu nanti apa-apa saja, begitu. Itu kemudian prinsip pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran, asesmen, dan capaian pembelajaran. Oke, nah, hanya ini saja yang disiapkan oleh pemerintah. Lantas pertanyaan, dimanakah posisinya? Wow, ini bergerak-gerak sebentar, saya presentasikan saja. Dimanakah posisi silabusnya? Posisi silabusnya itu disiapkan oleh lembaga masing-masing sesuai dengan tujuan dari lembaga itu. Tujuan target atau tujuan visi dan misi dari lembaga tersebut. Nah, silabus itu berganti nama menjadi ATP. CP, TP, TP, ya, tujuan pembelajaran. Dari CP, nanti kita akan ada turunannya, ya, dari CP yang disiapkan oleh pemerintah maksud kami, ya, yang ini, yang ini, dari sini nanti, akan nanti ada turunannya yang namanya adalah TP. TP bukan tujuan pendidikan nasional, tapi tujuan pendidikan dari lembaga itu masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Per setiap muatan. Dari sini kemudian nanti muncul ATP, alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya kalau sudah lahir alur tujuan pembelajaran, dari sini nanti tinggal di copy paste nanti dari sini, bagaimana nanti modul itu. Jadi di modul itu lebih banyak itu link-link kegiatan. Jadi ada kode-kode atau link, katakan itu link video apa, begitu ya. Hanya memang saya tidak sampai ke sana menyiapkan bahannya, maka nanti terkait untuk silabus, ya, silabus, sorry, terkait untuk RPP plus, atau nanti apa yang disebut dengan modul itu, saya akan berikan di hari yang akan datang. Saya siapkan dulu, supaya saya berikan contohnya yang lebih gamblang dan sudah jadi. Nah, yang bisa saya sampaikan baru hanya sampai sebatas ATP. ATP, kalau sudah jadi di satu lembaga, sesuai dengan musawara, mufakat, dewan guru, sudah, saya pikir untuk ke modulnya, bukan handbook ya, bukan, ke modulnya itu sudah sangat mudah sekali. Karena elemen-elemen yang ada di dalamnya itu juga diangkat dari ATP. Karena ATP ini isinya itu, kontennya itu dari TP, jadi tinggal pemecahannya. TP sendiri itu turunan dari CP, kira-kira demikian. Tetapi tidak melupakan visi, misi, karakter daripada lembaga tersebut. di mana nanti TP, ATP, serta modul tadi digunakan. Jadi kan tidak mungkin. Pak Widodo yang membuat materinya, saya yang menggunakannya di sini. Padahal dasar pembuatannya adalah tempat di mana katakan Pak Widodo mengabdi budaya di sana, kebiasaan masyarakat di sana. Jadi saya yang menggunakan, wah tidak mungkin lah, tidak mungkin. Jadi ketika saya yang menggunakan, ya saya harus melihat faktor-faktor itu, budaya itu, situasi kondisi siswa itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira demikian, Ibu Christine. Boleh tanya Pak, ATP itu sama enggak Pak dengan indikator? Indikator benar, ATP. Di dalamnya itu, kalau dulu pernah kita mendengar KIKD, di K13, ya, jadi di dalam ATP itulah nanti itu dituangkan. tetapi namanya bukan KIKD lagi ya, karena penyebutannya mungkin tujuannya sama, tapi penyebutannya berbeda. Namanya indikator per nomor yang ditentukan oleh lembaga itu sendiri, karena penomorannya juga itu tidak ada hal yang baku ternyata. Jadi kita diserahkan kepada kita, sebagai seorang pendidik, untuk menomorannya, karena yang menggunakannya adalah kita. Jadi tidak harus menggunakan, seperti kemarin kan kita ada KD, KD 3.1, KD 3.2, 3.3. Ketika data itu keserahkan ke seseorang, walaupun dia guru, dia bingung. 3.1 ini maksudnya apa? 3.3, 3.4. KI-nya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah rujukannya kemana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistem penomoran yang ada di dalamnya, bahkan format yang ada di dalamnya juga, tidak ada yang baku. Semua diserahkan kepada kita. Kira-kira demikian Ibu Kristina. Silahkan. Ibu Kristina, cukup? Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu 22 menit lagi. Masih ada pertanyaan, silakan. Bu Ana dan Bu Yohana. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya tujukan untuk Pak Franz. Saya Yohana, Pak. Menurut Bapak, saya ingin mengetahui positif atau negatifnya program yang dicanangkan oleh Kemendikbud pada saat ini. Kalau yang disampaikan Bapak tadi, saya sudah merasa di persekulahan kita ini sudah sedikit banyak sudah melaksanakan. Cuma saya ingin tahu secara global, nasional, program yang dicanangkan pemerintah itu segi positif negatifnya, ya Pak. Dan bagaimana capaian selama ini yang Bapak lihat menurut Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan menanggapi. Dan jawaban saya ini bukan juga jawaban mutlak. Dari pandangan saya, saya pikir kurikulum merdeka ini sangat baik sekali. Karena kita diberi kebebasan untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan peserta didik kita. Contoh, di kelas saya ada tiga atau kurang lebih lima orang itu yang benar-benar tidak begitu menyukai budaya. Artinya budaya pelajaran SBDP, maksud saya. Pelajaran SBDP. Di dalamnya itu ada menggambar, di dalamnya itu ada apa namanya, melukis, menggambar, melukis, kemudian ada patung, ada mewarnai, dan sebagainya, ya. Kaitan dengan SBDP. Nah, setelah saya mencoba melihat bagaimana proses ini, walau belum diterapkan, saya baru mengandai-andai, ketika nanti proyek itu dijadikan menjadi satu, SBDP digabung dengan IPA, IPA proyeknya lagi digabung dengan bahasa Indonesia, digabung lagi dengan muatan yang lain, saya pikir dia sedikit banyak nanti akan terbuka cara pikirnya, cara pandangnya kaitan dengan itu. Jujur, saya memandang sampai saat ini itu sangat positif sekali. Karena selama ini, kita sebagai seorang pendidik itu dikekang oleh aturan. Harus selesai ini. Harus selesai, katakan, muatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 1, 2, 3, katakan sampai 10. Padahal, situasi dan kondisi tidak mendukung. Ada di muatan yang lain, belum habis juga 2 semester, kita belajar, mengajar, ini sudah habis, materinya sudah habis. Mungkin ibu bapak pernah mengalami itu. Nanti saya mau ngajar apa ya? Nah, sekarang kita mendesain sendiri. Di awal, kita sudah mendesain. Beserta dengan, ditambah dengan para pimpinan-pimpinan lembaga, sudah sama-sama mendesain. Melihat berapa hari efektifnya. Tepat atau tidak saya mengajar dengan metode ini, dengan bertemu siswa seperti ini. Benar enggak cara komunikasi saya, dengan cara saya berbicara sekarang, dengan anak seumuran ini. Kita mendesainnya. Itu yang pertama. Yang kedua positifnya adalah, satu proyek itu bisa untuk beberapa muatan. Bahkan lintas muatan. Nah, di tempat saya kebetulan, PJOK dengan guru kelas, bahasa Inggris. Itu berbeda ya. Tiga hal ini bisa digabung menjadi satu kegiatan. Dan tidak mubajir. Waktu kemudian biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik, atau bahkan sekolah. Apa yang menjadi hal negatifnya? Ada hal negatifnya? Ada. Hal negatifnya adalah, saya harus belajar lagi. Saya harus membaca buku lagi. Saya harus membaca modul lagi, yang mungkin Pak Widodo sudah mendapatkannya, kalau tidak salah kemarin modulnya itu dikirimkan ke saya, 1076 halaman. Kemudian, saya harus membaca lagi, apa namanya, materi-materi, kaitan persiapan sebelum proses pembelajaran. Karena sebelum melakukan proses pembelajaran, ada modul-modul yang diikuti. Saya harus belajar lagi, bagaimana menenangkan profile pelajar panjang sila. Apakah nanti ditetapkan itu satu hari dalam seminggu, ataukah itu digabung dari dimuatan itu masing-masing. Itu tergantung kepada ibu bapak semua. Tetap, yang menjadi kekurangannya adalah, saya harus belajar lagi. Artinya saya tidak ada pada zona nyaman. Selama ini kan saya copy paste, selesai. Sekarang tidak lagi. Saya pikir itu ibu. Baik Pak, terima kasih. Saya yang pertama setuju dengan pendapat bapak, bahwa kita akan terus, terus belajar. Tidak belajar artinya kalau tidak belajar ya tertinggal itu pada intinya. Benar. Karena yang kita hadapi sekarang adalah generasi yang sangat jauh berbeda dengan saya, yang artinya dipersiapkan berpuluh tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju sependapat dengan bapak mengenai persiapan-persiapan seperti untuk pribadi membaca dan seterusnya. Karena selama masa pandemi ini sepertinya kita lost. Lost apa ya Pak? Lost materi baru. Artinya, artinya, saya memang jujur tidak banyak membaca untuk pada masa pandemi ini. Karena apa? Ya kita terlalu, kita sibuk dengan menyesuaikan diri pada masa pandemi ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Sama-sama Ibu. Silahkan. Terima kasih Ibu Yoh. Bu Ana, silahkan Bu Ana. Sudah dijawab tadi Pak, hampir senada dengan yang ditanyakan Bu Yohana Pak. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada Bapak Ibu? Istatul Dominikus Gulo, silahkan. Ya, ya. Pak Dominikus Gulo tadi mau bertanya, silahkan. Tidak, Pak. Tidak, tidak. Baik. Intinya begini. Kata kuncinya begini, Ibu Bapak, Sudara-sudari sekalian. Jangan pernah, atau puas ya, jangan pernah suka. Biasa saya mengganti kalimat itu supaya lebih menohok ya. Jangan suka pada jurnal nyaman. Manusia yang suka pada jurnal nyaman, maka kita akan setaknan, dan akan tertinggal. Selesai. Kan biasanya jangan suka pada jurnal nyaman. Jangan mau begitu di jurnal nyaman kalau kita mau maju. Tantangan banyak-banyak sekali. Lah ini disuruh belajar lagi. Ya memang belajar. Karena sejak dulu sudah disampaikan ke kita, belajar itu sampai ke liang ahad. Katanya, kata tetangga saya. Artinya, belajar itu sampai ke liang kubur. Belajar enggak hanya dari buku saja. Belajar bisa dari gadget kita. Belajar bisa dari tetangga kita juga. Belajar melihat juga itu adalah bagian daripada belajar. Mendengarkan orang berbicara juga adalah bagian belajar. Kehidupan kita ini adalah proses pembelajaran. Maka jangan berhenti belajar. Tidak ada yang sempurna di muka bumi. Kami juga, saya juga secara pribadi, ya saya pikir tidak ada yang spesial. Hanya duluan saja saya baca, duluan saya modifikasi, hanya duluan saja saya mencoba untuk berimajinasi kaitan dengan itu. Ketika ibu bapak tahu, ibu bapak juga bisa membuatnya kok. Sesederhana itu? Ya. Nah bahkan, ibu bapak yang ada di sekitar kami di sini, itu memiliki web masing-masing. Jadi, mereka sudah punya web. Bahkan, webnya itu bisa diinsert di Playstore masing-masing. Itu dibuatnya di mana? Ya tadi, di Google site tadi menggunakan akun Camp Bigfoot. Tetapi karena memang itu tidak relevan dalam proses pembelajaran, ya cukup tahu saja begitu. Artinya, ada yang relevan, ada yang tidak. Intinya dikuasai dulu, baru dilihat budaya di tempat masing-masing. Relevan nggak ini ya, aku pakai. Bisa nggak ini ya, anak-anak peserta didikku ini menggunakan ini nanti. Begitu. Kalau nggak bisa ya, jangan dipaksakan. Karena, ya, bukan seperti itu yang terbaik ternyata. Ternyata, ya, memang apa yang budayanya apa nih? Maka, kita masuk mulai dari sana. Seperti kartu materi tadi. Kalau kemudian buku yang langsung diberikan ke peserta didik, cupet, aduh, mereka udah mulai nggak suka dengan kita. Mulai akan banyak alasan untuk tidak membaca. Tetapi bagaimana buku yang tebal itu kemudian dirubah hanya dalam satu kartu? Hanya membutuhkan foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto jadi. Begitu ya. Sesederhana itu, kak iya. Mengeluarkan uang? Tidak. Punya waktu, harus menggunakan waktu yang lama? Tidak. Sederhana sekali. Lalu, yang sesederhana itu bisa mengubah gaya pandang, cara pandangnya peserta didik kita. Ya, puji Tuhan. Jadi, kalau kita, seperti kita dulu, mungkin kita bisa bayangkan, perimanan masing-masing, kalau sudah ada sesuatu, itu kita sudah memang mental kita sudah siap, dan kita anggap yang di depan kita, ah, gampang ini. Ah, mudah ini. Ini pasti jawabat ini. Maka kita itu seperti bernapsu ingin membaca. Karena ada sesuatu yang ingin dituju. Karena ada gairah tadi yang muncul. Dan itu berlaku untuk peserta didik kita. Jadi, sama ya. Sama kita dengan mereka. Sama. Kalau dikasih langsung, apalagi seperti buku tematik kemarin, karena ada buku subtema satu, subtema dua. Ada sembilan tema, berarti ada sembilan buku. Ada sembilan buku tema. Ada lagi buku pendamping yang namanya bupena. Sembilan ditambah bupenanya tiga. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas buku. Kalau dua belas buku dibawa pulang, itu sudah segini. Setelah saya cek masa pandemi, itu bukunya, seperti apa saya berikan. Bahkan ada yang sudah mau naik kelas, itu masih ada di plastik. Seperti apa? Dia ambil dari sekolah, dia beli, seperti itu pula. Saya lihat, masih cantik-cantik bukunya ya. Luar biasa kamu. Saya katakan demikian. Saya puji. Ibu bapak, apa jawabnya si anak? Iya. Oh anak Pak Fran. Bukunya, yuk cantik-cantik. Kan jadi, mau pinsan saya. Padahal saya sebenarnya, mau, apa namanya, mengatakan secara halus kepadanya, bahwa saya hanya tidak bisa. Malah dia katakan, oh iya, siapa dulu dong? Muridnya Pak Fran. Bukunya, yuk keren, cantik. Saya menjaga selalu buku ini, supaya tidak. Coba ibu bapak. Dua bulan lagi, tiga bulan lagi, naik kelas enam. Katakan. Nah bukunya masih di plastiki. Atau tidak pinsan saya di situ? Nah ternyata, saya membawa cerita ini, kerana para psikolog-psikolog pendidikan, dan terbukti, dari hasil analisa mereka, bahwasannya, hal itu membuat mereka, sudah jenuh, terlebih dahulu. Maka gayanya, harus dirubah. Bukan berarti, tidak boleh diberikan buku. Boleh. Boleh. Silahkan diberikan. Karena memang, ya itu menjadi wajib ya. Karena memang, ya buku, dasar pikir, pipa pikirannya adalah buku. Hanya masalah itu dibuat digital, ya nanti. Kira-kira begitu, yang disampaikan oleh mereka. Maka, muncullah ide tentang, kartu itu, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan mereka, bernapsu, untuk mulai, setelah ini, ini. Setelah ini, ini. Setelah ini yang, yang lain. Kira-kira demikian. Silahkan Pak Widodo. Baik Pak Widodo. Bisa menanggapi ya, Pak Widodo. Silahkan Bu. Saya setuju dengan, apa yang dikatakan Pak Yohanes. Berarti, kita memang, tidak berada di zona nyaman, itu perubahan suatu, mindset ya Bapak ya. Karena, perubahan itu, selalu terjadi, di dalam hidup kita. Dan, jangan alergi dengan itu. Menurut saya, ya beberapa keuntungan, dari kurikulum merdeka ini, justru menurut saya, dia lebih, membuat kita merdeka, lebih menyederhanakan. Kita tidak lagi, memisahkan, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan juga, materi-materi, tertentu, itu sudah di, URK, ya sudah dilihat, kepentingannya. Jadi, elemen-elemen itu, tidak terlalu banyak. Bukunya pun, tidak sebanyak buku, dari kurikulum, K 13. Dan, yang menjadi kelebihan lagi, untuk kurikulum merdeka ini, proses pembelajarannya, itu, anak lebih aktif. Anak, lebih diajak, untuk, mengolah, nalar pikirannya. Bagaimana, dia bernalar, bagaimana, dia kreatif, bagaimana, dia kritis. Itu yang saya lihat, dari kelebihan, kurikulum merdeka ini. Jadi, sungguh, tidak lagi, mementingkan, pada, berapa banyak materi, harus, dijajalkan, kepada anak, tetapi, lebih, apa ya, lebih membuat, anak kreatif, di dalam, kegiatan-kegiatan. Itu yang saya rasakan. Dan, saya juga, untuk projek-projek, itu yang, multi-matel, itu menurut saya, orang yang bisa, mendesain, itu juga, kita patut, menghargai, itu suatu proses, pemikiran yang, baik sekali, menurut saya, suatu kemajuan, seperti itu. Jadi, untuk kurikulum merdeka ini, saya lebih menekankan, Bapak, Ibu, jangan takut, untuk berubah. Selalu punya, pikiran positif. Apa yang berubah ini, kita lihat, positif-positifnya, di mana. Apa saja, yang positif, dari perubahan itu, itu yang harus, kita lihat. Jadi, jangan punya mental gap dulu, wah, belum apa-apa, sudah melihat itu sesuatu yang sulit. Siapa tahu, itu justru mempermudah kita, dan lebih membuat anak kita berkembang, di dalam karakter juga, ini kan karakter sangat ditekankan, juga di dalam pembelajaran, terintegrasi di dalam kegiatan-kegiatan. Terutama untuk projek-projek, banyak karakter tertentu, misalnya, bagaimana saya menyikapi internet, bagaimana saya melihat barang-barang bekas, menggunakan barang-barang bekas, dan sebagainya. itu syarat dengan karakter-karakter siswa yang bisa dibentuk. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu yang lain bersyukur, karena satu, kita telah belajar memahami filosofi atau paradigma yang mengandasi kuruk-kuruk merdeka. Artinya, kita siap untuk berubah. Caranya harus belajar. Dan ini tadi juga yang kami isi dalam saat mendaftar implementasi kuruk merdeka belajar di Kementikut. Lalu yang berikutnya, Bapak-Ibu, kita akan coba nanti berdiskusi lagi terkait dengan bagaimana menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pelajaran, merancang pembelajaran best project, menyusun ke klub prosesan kemerdekaan, dan sebagainya. Tentu itu adalah berbagai hal yang harus kita siapkan. Nah, tadi sudah ada hal yang menarik dari Pak Anton. Bagaimana kami menyusun RPP? Itu nanti kaitannya dengan menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pelajaran. Nanti akan kita supayakan di kesempatan lain. Pak Fran nanti juga akan berkena untuk mendampingi kita, Bapak-Ibu. Sehingga nanti kita setidak-tidaknya, kalau ditanya, ataupun kalau kita mengimplementasikan, kita sungguh sedikit banyak sudah kenal. Bukan kita sama sekali, tetapi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang penting kata siap itu menjadi kata kunci untuk nanti pelaksanaan informasi pembelajaran. Tentu tantangannya banyak, karena harus belajar, Bapak-Ibu. Belajar tidak mudah. Kalau kita dalam bahasa Jawa itu, hal yang membuat musuh utama kita adalah apa? Wogah. Wogahan. Bahasa musuhnya malas. Itu ada dalam diri saya juga, Bapak-Ibu sekalian. Kalau sudah bicara yang megah, itu sudah repot. Memang nanti memulai perlu suatu motivasi dan juga dukungan. Maka kita bersama-sama bergerak nanti. Sesuit apapun, tantangan apapun, kita akan bersama untuk memecahkan. Caranya banyak, bisa belajar dari mana-mana. Salah satunya, hari ini kita belajar di repot. Baik, Bapak-Ibu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan di siang ini. Sekali lagi, kita berikan aplikasi dan oppos untuk Pak Fran atas kesediaannya berbagi terkait dengan strategi implementasi pelaksanaan untuk mereka belajar. Meski baru pada tataran yang belum banyak, tetapi kita bersyukur sudah diberikan batu penguatan dan pencerahan. Terima kasih juga kepada Bu Christine dan juga Bapak-Ibu Kepala Sekolah SDC BHK yang telah meluangkan waktu berkenal untuk diskusi dan pincang-pincang pada kesempatan siang ini. Dan juga teman-teman tim SD Tarsus Beta yang dengan setia dan juga penuh antusiasme untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Pak Fran, terima kasih sekali. Sama-sama. yang kurang berkenan terima kasih, Pak Fran. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu Guru. Senang bisa menjumpai meskipun hanya di online secara online. Terima kasih. Semangat ya, Bapak-Ibu. Ya, Pak Fran, saya yang sudah mau pensiun juga tetap semangat belajar. Kolak-balik buku. Sama-sama. Baik, Pak Fran, kita tutup dengan doa barang kalian yang disampaikan, Pak Fran. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu, kita harus berubah dari cara pandang kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau saya secara pribadi begini, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang lain di sana bisa, mengapa saya tidak bisa? Tuhan berikan dua tangan, mata dua, hidung satu, kuping saya satu, kepala saya satu, Tuhan beri saya otak, Tuhan beri saya segala-galanya. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Maka saya harus bisa. Nah, sedikit memang, tadi lupa saya, apa namanya, menyampaikan, beberapa, di masa pandemi ini, mungkin di satu sisi kita, sakit kepala, sebagai pendidik, pusing. Justru memang saya, di satu sisi menyukurinya. Dengan demikian, saya berusaha mencari sesuatu, sampai saya, kursus, ke Google for Education-nya, langsung ke Amerika, dan kemudian ke Microsoft-nya, sehingga, bisa semakin lebih, apa ya, semakin lebih matang, dalam memahami teknologi ini. Karena saya selalu teringat, kata guruku dulu, guru SD-ku, katanya begini, kamu harus menguasai sesuatu, agar sesuatu itu, kamu bisa kendalikan. Teknologi memiliki dua jalan ibu bapak, jalan negatif, dan jalan positif. Hati-hati anak-anak kita, jalan ke neraka, kah mereka kita bawa, atau jalan ke surga. Karena teknologi sekarang, menyajikan kedua-duanya, tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka. Kalau kita mau, katakan mereka tidak hidup, jangan menggunakan itu, bukan zamannya lagi. Mereka sudah lahir, di dunia itu. Apakah mereka jalannya menuju surga, atau menuju neraka. Karena sudah disajikan, dalam satu sajian yang manis, kelihatannya. Dan itu ditentukan oleh, kita para pendidik. Semoga, kita tetap bersemangat, demi masa depan, peserta didik kita, anak-anak kita, demi masa depan, regenerasi kita, demi masa depan, bangsa kita. Sekali lagi, mari tetap belajar, karena tidak ada yang sempurna, dan tidak ada yang sudah cukup semuanya, dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih, Pak Widodo. Terima kasih, Pak Fran, Sintinjak, dan juga teman-teman yang lain. Mari kita tutup, dengan doa. Saya mohon berkat, supaya pertemuan, pada siang ini, sungguh menjadi sesuatu yang, bermakna, bagi masing-masing kita, hingga kita berani, untuk berubah, yang baik. Kami bersilakan, petugas doa Pak Ki tadi, salah satu untuk mimpin doa. Pak FX, Pak. Pak FX, apakah masih bergabung? Kalau tidak ada, mohon Ibu, Yohana. Silakan, Bu Yohana. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, terkasih, mari kita akhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini, dengan doa. Dalam nama Bapak, dan Putera, dan Ruh Kudus. Amin. Dikasihlah hati kudus Yesus, di seluruh dunia, untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Puji dan syukur kami, haturkan padamu Tuhan, untuk semua kebaikanmu, secara khusus hari ini, kami telah bekerja dari pagi hingga siang hari ini. Dan pada siang hari ini pun, kami boleh belajar untuk perkembangan kami, menghadapi masa atau saat ini, di mana dituntut begitu banyak perubahan kami, agar kami mampu menyesuaikan dengan zaman ini, agar kami mampu membawa anak-anak didik kami, ke dalam perkembangan yang lebih baik. Semoga apa yang telah kami belajar pada siang hari ini, bermanfaat bagi kami semua, demi kemajuan persekolan kami, demi kemajuan yayasan kami, secara khusus untuk kemajuan anak didik kami, dan demi kemuliaan namamu. Dan seluruh karya kami pada hari ini, Tuhan, kami persembahkan, demi kemuliaan namamu. Sekarang kami mau pulang, Tuhan, berkatilah perjalanan kami, agar kami dapat selamat sampai di rumah kami masing-masing. Doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada pergunaan, sekarang, selalu, dan sepanjang, kelah abad. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kita tutup sebentar saja. Bapak Ibu masih ada. Terima kasih. Oh iya, masih ada. Pak Gia, tolong Pak Gia, di foto Pak Gia. Kameranya Bapak Ibu, silahkan dibuka. Saya sudah senyum loh Pak Gia. Buru dikering, dirinya nih. Iya. Sudah senyum Pak Gia. Sudah senyum. Terima kasih. Makasih Pak Brogan, Bapak Ibu semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih